selamat menikmati cerita gitu jadi kita gak pakai daging sapi tapi pakai daging ayam kalau teman-teman mau pakai daging sapi boleh mau pakai daging ayam boleh mau pakai kombinasi daging ayam atau sapi juga boleh ya jadi bebas mengkombinasikan basuh kerikil ini dengan apa aja sesuai dengan harga jual yang pengen teman-teman tetapkan pada dagangannya pengen tahu cara buatnya langsung simak videonya oke ini bahan pertama ada daging ayam ya saya pakai setengah kilogram kemudian ini ada tepung tepung sagu saya pakai 6 sendok makan tepung kanji juga 6 sendok makan ya kemudian ini ada premix ya saya pakai premix bakso mama suka jadi gak perlu pakai telur dan baking soda cukup pakai itu aja kemudian bawang putih goreng dan bawang merah goreng secukupnya aja kemudian ada garam ini ada gula pasir ini ada gula pasir ini ada gula pasir kaldu bubuk dan merica bubuk kemudian untuk kuahnya ada bawang putih goreng kemudian saya pakai kuah bakso nya punya mama suka boleh pakai merek yang lain kemudian ini ada garam merica bubuk dan gula pasir oke untuk pelengkapnya ada bawang goreng bawang daun bihun mie kuning ya kemudian saus kecap boleh pakai yang lainnya ya oke sekarang kita giling daging ayamnya ya kita pakai food processor untuk merek food processor nya bebas ya saya pakai merek philips seperti ini digiling pertama ya sampai halus kalau nggak ada boleh pakai blender ya nggak papa kemudian kita masukkan ini ya premixnya kita masukkan ini saya pakai setengahnya aja cukup ya karena cuma pakai setengah kilogram kemudian bawang putihnya kita masukkan bawang merah gorengnya juga kita masukkan semuanya baru kemudian garam gula pasir kaldu bubuk dan merica bubuk ya kalau pakai premix kita nggak pakai telur dan baking powder sudah bisa ya bagus hasilnya nanti kalau pengen hasilnya kemerahan boleh tambahkan kecap manis ya jadi meskipun pakai daging ayam tapi hasilnya seperti daging sapi ini saya nggak pakai karena biarin aja putih memang ini pakai daging ayam ya ini setelah halus kita boleh buka baru kemudian kita masukkan ini tepungnya ya setelah itu boleh tambahkan es batu kalau nggak ada boleh pakai air es ya ini saya pakai air es kurang lebihnya 100 ml baru kemudian kita tutup dan kita giling lagi hingga merata oke seperti ini jadinya sekarang kita pencet-pencet basok rikilnya untuk ukuran bebas ya ini saya agak besar ukurannya karena memang untuk dibakan sendiri ya kalau yang dijual itu kira-kiranya itu jadi tiga ya punya saya ini jadi tiga jadi benar-benar kecil-kecil kayak sukro gitu seperti ini caranya ya dipencet-pencet seperti buat bakso pada umumnya nah seperti ini sangat gampang banget kalau untuk ukuran teman-teman bebas ya mau besar agak kecil atau boleh kecil banget ya oke setelah itu rebus hingga mengapung ini udah mulai mengapung jadi kita boleh aduk agar dia nggak lengket di bawahnya oh ya hampir lupa tadi waktu nyemplungin basonya itu pakai air panas ya jadi air yang sudah mendidih kemudian kita matikan baru kemudian kita pencet-pencet dan masukkan basonya ke dalamnya nah setelah semuanya mengapung kita boleh tiriskan basonya dan siap untuk disajikan ini ya hasilnya sangat banyak banget dan cantik bisa dilihat sendiri kan hasilnya ini kerikilnya ukurannya agak besar jadi kalau mau kecil lagi hasilnya mungkin akan lebih melimpah lagi oke sekarang kita tiriskan dulu baru kemudian kita akan buat kuah basonya nah jadi sekiri banyak ya teman-teman bisa lihat sendiri sekarang kita akan buat kuahnya kebetulan saya pakai ada balungan ya jadi saya rebus kalian ini balungan sapi kemudian kita presto ya jadi dia empuk dan eh meresap gitu ya keluar semua kaldunya kemudian kita tambahkan air secukupnya baru kemudian ini untuk bumbu tambahannya kita tambahkan bawang goreng putih ya bawang putih goreng garam kaldu bubuk dan gula pasir ini kita uleg hingga halus kita masukkan ini bumbu bakso mamasukannya ya nah bumbu untuk kuah baksonya kemudian kita masukkan ulekan bawang putih goreng tadi hmm aromanya sedap banget baru kemudian kita rebus hingga mendidih ya oke setelah mendidih kita boleh matikan apinya dan baso siap dinikmati bareng kuahnya penyajiannya seperti ini ya kita boleh pakai mie bihun boleh tambahkan toge juga boleh kol juga gak apa-apa ya ini saya tambahkan tulang ya yang ada lemak-lemaknya gitu jadi untuk temen-temen kalau pengen jualan ya boleh di skip ya ini untuk penyajian aja biar cantik jadi kita tambahkan tulangnya kemudian baru kita tambahkan baso kerikilnya kalau mau dilengkapi dengan tahu juga gak apa-apa ya tahu gorengan xiaomei tambah nikmat lagi deh oke sekarang kita sajikan yang ada aja ya kita tambahkan kuahnya oke hmm ini aromanya sangat segar kalau mau tambahkan sawi kalau mau tambahkan sawi juga lebih mantep lagi ya oke kita taburi daun bawang dan bawang goreng baru kemudian kita tambahkan kecap manis dan saus boleh tambahkan sambal kalau suka ya jadi makin segar banget oke ini dia baso kerikil yang enak ala mau punya cerita sangat mudah banget kan membuatnya jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena disini kita akan bagikan resep seputar jajanan ide bisnis ide jualan review produk yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi blog kreasi mau punya cerita karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih kunjungannya Assalamualaikum selamat menikmati